HALELUYA 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 Bapak Ebi yang dikasih kebangkitan Kristus Memberikan hidup yang baru Atau pengharapan yang baru Itulah tema yang telah Tuhan berikan kepada saya Untuk saya sampaikan kepada saudara Sekali lagi temanya apa? Kebangkitan Kristus Memberi harapan yang Sekali lagi dua tiga Dari sejak zaman Adam dan Hawa Sampai tahun sekarang Bahkan untuk besok kita dipanggil Tuhan Tidak ada yang namanya Orang sudah mati Bangkit sendiri Tidak ada Tidak ada sama sekali Yang namanya Henok Yang ke Tuhan hidup-hidup ELIA atau ELISA Membangkitkan orang mati Tetapi Perhatikan baik-baik Kalau Yesus mati Dia sudah menubuatkan Berkali-kali Bukan hanya sekali Bukan hanya dua kali Berkali-kali Berapa kali? Bahwa dia berkata Anak manusia harus mati Untuk menyerahkan nyawanya Tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit Saudara ku Belum disalibkan Tuhan kita sudah Memberikan nubuatan Tetapi Saudara yang kasih Waktu kebangkitan Sampai 40 hari Dia menyatakan diri Kepada murid-muridnya Bukan hanya Bukan kepada orang-orang Yang umum Tapi hanya kepada Orang-orang yang percaya Tuhan menampakan diri Nah Siapakah dia? Ya Tidak lain Yesus adalah Tuhan Tepuk tangan yang banyak Buat Tuhan Sebab itu Saya rindu Saudara ku Kita sama-sama Belajar dengan cepat Yaitu Markus Pasal 16 S1 Sampai adalah 8 Tolong dibukakan Bu Sen Nah saudara ku Nanti saya akan Memberikan kepada Saudara beberapa Bukti Bukan banyak Bukan satu dua Bukti Bukti-bukti Bahwa Yesus Sudah bangkit Ya Saya akan baca Ayat pertama Saudara baca kedua Demikian bunyi firman Allah Setelah lewat Hari Sabat Maria Madalena Dan Maria Ibu Yakobus Serta Salome Membeli rempah-rempah Untuk pergi ke kubur Dan meminyaki Yesus Ya Setelah batal Diterbit Pergilah mereka Ke kubur Mereka berkata Seorang Kepada yang lain Siapakah yang akan Menggulingkan Batu itu Bagi kita Dari pintu kubur Ya saudara Lalu mereka Masuk ke dalam Kubur Dan mereka Melihat seorang Muda Yang memakai Jumah putih Duduk di sebelah Kanan Mereka pun Sangat terkejut Jangan takut Jangan takut Lihat Apa Ya tujuh Tetapi sekarang Pergilah Katakanlah kepada Murid-muridnya Dan kepada Petrus Ia Mendahuli kamu Ke Galilea Disana kamu Akan melihat dia Seperti yang sudah Dikatakannya Kepadamu Lapan sama sama Dua tiga Lalu mereka Keluar Dan lari Meninggalkan kubur itu Sebab gentar Dan dasyat Menimpa mereka Mereka Tidak Mengatakan Apa Apa Kepada siapapun juga Karena takut Dengan singkat Mereka Sampai Kan semua itu Kepada Petrus Dan teman-temannya Sesudah itu Yesus sendiri Dengan Perantaraan Murid-muridnya Memberitakan Dari timur ke barat Berita yang kudus Dan takwa Terbinasakan Tentang Keselamatan Gekal Sekali lagi Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Yang dikasih Jumat Agung Dimana Yesus Disalibkan Iya Orang dunia Mengatakan Sudah Gagal Sudah Gagal Tetapi Kalau Yesus Bangkit Mereka pun Bukan hanya Terkejut Mereka membuat Kabar-kabar Busuk Sehingga Para penjaga Disuap Oleh imam-imam Supaya mengatakan Bahwa Yang namanya Yesus Sudah Dicuri Mayatnya Yuk kita Sama-sama Sebelum saya Membahas Tiga hal Tentang Kebangkitan Kristus Sudah Laku yang Gekasih Saya cepat Saja Sudah Yang pertama Saya katakan Ya tolong Kubur Kosong Lukas 24 Ayat Yang kedua Dan ketiga Sudah Laku Kalau Tuhan Yesus Dicuri Ya Itu tidak mungkin, karena dikawal oleh seorang, 16 tentara dari Roma untuk menjaga kubur, itu 16 orang, 4 orang kantak handi gitu, dan tidak mungkin dicuri karena impossible, karena yang namanya batu itu besar, kurang lebih 2 ton, saya 2 kali, 3 kali ke sana, dan batu itu sangat besar sekali, bukan diletakkan di bawah tanah, tetapi zaman dulu diletakkan di dalam, jadi seperti gunung gitu dilobangi, lalu ditutup dengan batu, tidak mungkin. Dan yang kedua dikatakan, Yesus berikan diri kepada Maria Magdalena, apakah hanya itu saudaraku? Tata yang kita baca, Maria Magdalena, tidak mungkin, apalagi wanita, maka itu mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu ini karena mereka wanita, itu pun kalau 10 orang atau 20 orang itu susah untuk menggulingkan itu. Yang ketiga, Yesus menambahkan diri kepada semua muridnya, saudara dapat baca, Lukas 24, ayat 36 sampai 49, bukan hanya 1 kali, 2 kali, selama 40 hari, Tuhan menambahkan diri kepada para muridnya orang yang percaya. Nah, Yesus juga menambah diri kepada Thomas, rasul yang ragu-ragu. Jangan percaya, kalau Yesus sudah bangkit, diberitahu, dia berkata, ah gak mungkin aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, dia sudah mati. Bahkan dikubur, kita juga melihat bagaimana dia salib, dia salib gak berdaya, mana mungkin kalau aku tidak menyaksikan sendiri dan menyucukkan tanganku ke dalam tangannya, aku gak percaya. Dan suatu kali mereka menutup pintu rapat-rapat, mereka sangat ketakutan, saudara. Karena sang pemimpin sudah mati di atas kayu salib, sehingga mereka benar-benar kehilangan harapan sama sekali. Kenapa saudaraku, yang dulunya sebelum Yesus disalibkan, semua orang memberikan perayaan. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tetapi tiga hari kemudian, mereka juga berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan murid-muridnya pun tidak ada satu yang menemani Tuhan Yesus. Bahkan yang namanya Petrus pun menyangkal tiga kali. Thomas, waktu itu ada di dalam, lalu Tuhan menampakan diri, lalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas, sekarang cucukkanlah jarimu ke dalam telapak tanganmu. Apa yang dikatakan Thomas? Thomas tidak berani suruh. Langsung dia bersujud, menyembah Tuhan. Lalu yang kelima, Yesus nampak diri di Danau Tiberias. Danau Tiberias. Padahal Tuhan-Tuhan berkata, aku akan mendahuling kau. Pergilah ke Danau Tiberias, aku akan mendahuling kau. Tapi mereka juga tidak percaya, saudara. Murid-muridnya tidak percaya. Petrus berkata, aku akan menjala ikan kembali. Kembali ke dunia. Tidak percaya kalau Tuhan itu memelihara dia, saudara. Dan semua muridnya, tidak terkecuali semua muridnya, ikut mencari ikan. Tapi tidak dapat apa-apa. Itu pun mereka tidak tahu, saudara. Bahwa Tuhan berkata, hey anak-anak, adakah lo pauk bagimu? Tidak ada, satu pun tidak ada. Tebarkanlah jalanmu sebelah kanan. Itu belum tahu, saudara. Begitu dia dapat ikan, baru sadar, dia adalah Tuhan. Nah, ini kan suatu pembelajaran, saudara. Bahwa ini bukti, bahwa Yesus itu bukan hanya, apa namanya ya, fiksi. Bukan hanya dongeng, tetapi sejarah, katakan sejarah. Sejarah artinya, ada kisah nyata, bahwa dulu, ada seorang di Yerusalem, yang muda, tetapi dikatakan dia seorang nabi, membuat pujijat, dan mati di atas keusalib, dan murid-muridnya, diperintahkan, untuk menyampaikan kabar berita. Saudara tahu, 300 tahun kemudian. seluruh dunia menjadi Kristen. Dua per tiga lah. Itu Kristen, di Nobel, bertopat, tapi pertopatannya pun dilakukan, sehingga negara Roma, itu, agama Kristen, menjadi agama kerajaan. Saudara aku yang kekasih, mereka belum sadar. Dan, saudara aku, satu lagi, tidak dapat saya sebut, tidak saya tulis di sini, dua orang muridnya Yesus, pergi ke Emmaus. Pulang, saudara aku. Mereka diskusi. Tapi begitu, mereka diskusi, Tuhan Yesus, datang, menghampiri mereka, mereka tidak tahu. Sampai, di rumah mereka, mereka mulai apa, Yesus mulai, menyampaikan kabar, baik, lalu mempecah-pecahkan roti, makan, baru terbuka matanya, saudara aku. Apa artinya, mempecah-pecah roti? Artinya begini, saudara aku. Artinya, ada yang mengatakan, perjaman kudus, okelah. Tetapi, kalau saya belajar, mempecah-pecahkan roti, roti itu roti kehidupan, yaitu firman Allah. Jadi, kalau saudara belum, ngerti sama sekali, baru bertopat, saudara datang, siapa Yesus, satu minggu, dua minggu, tiga minggu, sampai, saya rasa setahun, saudara sudah tahu, sudah ngerti persis, yang saudara sembah, itu adalah raja, di atas segala raja. Tepuk tangan yang panjang, buat Tuhan. Apa kurang bukti-bukti ini, saudara, kok Yesus Tuhan? Tapi bagi orang yang, enggak, 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 mau tahu, ya, sudah ngerti. Yesus, pokoknya, why is ngomong kosong gitu? Bahkan ada yang ngomong bahwa, no salibik po, no setaneng, gitu, saudara aku ya. Pak Ruth, tapi mana orang Kristen? Ada yang demo? Enggak sama sekali. Memang ada yang dibantah, dalam arti kata, bukan debat, menerangkan sebenarnya bagaimana, tetapi enggak mau berdebat. Kemarin, saudara aku, si Yesus Tuhan, kemarin lapor sama saya, kan kita ada, apa namanya, TikTok, Instagram, apa-apa, itu ditulis, waktu saya kembali, kan gini, saudara aku, dapatkah, Waktu Jumat itu selalu, dapatkah Allah, menjadi manusia? Kita orang-orang mau dapat, kan gitu ya, Allah menjadi manusia, oke, nah, lalu bisakah, manusia, menjadi Allah? Enggak mungkin, saudara aku. Lalu ada yang nyahut, saudara aku. Dia bilang gini, bisakah Allah, menjadi mobil? Ngomong Yosua, Yos, cepat kamu pikir, ya, bisa enggak, Tuhan, menjadi mobil, yo, mau gaya sembarang kali, risau, mau gaya mobil, gak risau, tetapi, pertanyaan yang sangat penting, apa gunanya? Tuhan itu punya maksud, kalau dia datang sebagai manusia, dia tahu bahwa kita ini, ciptaan yang paling mulia, kita segambar, dengan Allah, itu perlunya, dia datang, menjadi manusia, kok menjadi montor, orang dunia ini bisa, langit dan bumi, di dalam bintang kok, terus siapa? Kata reken, pada lima ganggu debatku, betul, Yesus terlumah harus diperdebatkan, tempatnya yang banyak, bukti-bukti banyak, bukti banyak, saudara aku, hebatnya lagi, hebatnya lagi, Yesus, bukan hanya disaksikan, hanya segelintir, seketika, lima orang sekaligus, dalam satu perkara, kalau satu perkara, akan menjadi sah, kalau disaksikan, dua orang, ini lebih dari lima ratus orang, coba saudara baca, ini perlu dibuka Zain, sebelum kita masuk, ke poin-poinnya Zain, ini bukti-bukti, 1 Korintus 15 ayat 6, 1 Korintus 15 ayat 6, bahkan dia, tadi ke saudara baca, disebutkan Kevas, padahal Kevas itu, Petrus, dia sudah menyangkal Yesus tiga kali, tapi disebutkan dua kali, dalam ayat tadi saudara aku ya, itu membuktikan, bahwa, sekalipun, Kevas, ya menyangkal, tapi Tuhan itu, aduh, sangat sayang, menyangkal tiga kali, disebutkan dalam Alkitab, bahwa dia itu, disayang Tuhan, sekalipun dia nyangkal, hebat, kadang-kadang, kalau soalnya baca gitu, Tuhan, Tuhan itu cintanya sama kita itu, enggak kena dihitung, enggak kena dibayangkan, tapi manusia, kadang-kadang enggak masalah, diri tapi Tuhan, 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 kena makan segini, Tuhan, Tuhan, sudah doa puasa, 40 hari, 40 malam, enggak makan, enggak minum, mati saudara aku ya, enggak makan, enggak minum, enggak apa salah Tuhan, betul enggak, betul? Jangan ragukan cintanya Tuhan, amin, coba dibaca, ayo, dua, tiga, sesudah itu, dia mendapatkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup, sampai sekarang, ya itu waktu surat ini ditulis, tetapi beberapa diantaranya telah meninggal, saudaraku, ini bukan cerita ecek-ecek orang Kristen itu saudaraku, ini bukti nyata sejarah, ya, tetap itu sejarah, ya, kita, bangsa kita sudah pernah dijajah oleh Belanda, 350 tahun, ya, kita, kita belum lahir, dari mana kita tahu? Dari sejarah, setelah itu dijajah oleh Jepang, berapa tahun? Tiga setengah tahun, sejarah, saya belum lahir, saya lahir tahun 53, saya tahu dari mana? Dari kebenaran, apa itu? sejarah, iya, apa, 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 lah ini sejarah, bukan dongeng, sebab itu saudara, aduh, gak usah ragu-ragu saudaraku, kalau dia berkata, aku menyertai kamu sampai ke sejarah alam, itu dilakukan, dan Tuhan perang buat saudara, tepuk tanya banyak buat Tuhan, tapi kita kadang-kadang gak mau, gak mau apa ya, merungkan lebih dalam lagi, saya mau tanya dengan saudara, gak mungkin saudaraku, kalau misalnya Tuhan itu tidak bangkit, mereka hanya kabar bohong, itu di tempat yang sama, yaitu di Yerusalem, pasti ada yang menyangkal, enggak, Yesus mati, itu buktinya mayatnya, sampai sekarang gak ada, ini bukan zaman, zaman kuno loh saudaraku, ini zaman modern, kalau saudara baca di internet, bagaimana para ahli, dokter-dokter yang paling, yang paling pinter di Amerika, di mana saya rupa saudaraku ya, di universiti mana, itu dapat membuktikan, tapi kalau orang itu gak mau tahu, ya sudah, mau apa lagi saudaraku, kita hanya dapat bergembang, ya apa ya saudaraku, ya sama halnya, ya kalau dibantah, Tuhan bisa gak jadi mobil, ya kalau bisa ngomong-ngomong, oh bisa, mereka pasti akan bergembang, karena Tuhan mau mati, karena mobil, lu lihat tau, dia gak ngerti saudaraku, nonton film, apa, montor sok ngomong, montor dong, gulali aku pokoknya, ya wistar selah, transformer, ya iya, ngundur ditunggu untuk balik-balik, saudaraku, rejili bujui doa, saudaraku, tapi aku bianci dia seneng, saudaraku, hiburan katanya, saudaraku, saudaraku kasih, coba sekarang, KTP saudara itu, kalau Yesus gak bangkit, itu KTP palsu semua, dokumen-dokumen, kelahiran surat kawin saudara, kalau Yesus gak bangkit, itu berarti, dilakukan di atas, kebohongan, itu kok isap, tanggalan saudara itu, ditentukan oleh, kelahiran Yesus, sebelum Yesus, dikatakan, sebelum masehi, sesudah Yesus, dikatakan sesudah, nah, cepat nolik kiri kanan, disini ketiga kanan, satu lagi, perhatikan saya, kalau itu kabar buruk, dapat gak, mengubah orang yang, sangat sadis, seperti Rasul Paulus, Rasul Paulus sadis, dia berkuasa, dia berwenang, dikasih mandat, untuk membunuh, para pengikut Yesus, lalu dia, berjumpa dengan Yesus, padahal dia, berjumpa hanya melalui sinar, di damsik, lalu dia berkata, siapa engkau Tuhan, aku Yesus, yang kau aniaya, Yesus di sorga, tapi ada sinar, yang berkata, aku Yesus, aku aniaya, si sadis itu, yang berkuasa, yang bengis itu, buta tiga hari, lalu yang namanya, Ananias murid Yesus, tiga hari kemudian, datang, mendoakan, Ananias pun ragu-ragu, saudara, kenapa saudara-ragu aku, loh, ini orang sadis, ini baru berapa hari, dia punya surat kuasa, untuk membunuh saudara, mana mungkin Tuhan, aku untuk datang kepada dia, dia ini orang penganiaya jemaatmu, Tuhan berkandak, datang ke sana, doakan dia, dia sudah bertobat, didoakan, yang nulis Alkitab saudara, perjanjian baru, separuh dari Alkitab itu, Rasul Paulus, ya, sangat dalam sekali, kalau saya pacar, luar biasa, maka itu, saya ngajak saudara terus, baca Alkitab, ya Pak, kembalak, aku balik, gagal Pak, baru mati, mati, saya hilang Pak, saya bilang, ya sabar, Yos, tenang aja Yos, manusia pas ada persoalan, ada persoalan, baru, ilang-ilang Yesus, tuh, mereka sadar loh, tiap minggu ke gereja, gak kerasan ini saudara ku ya, saya mau beritahu, secara tidak salah, Pak, Pak, saya tidak suruh membaca, itu banyak istri saya loh, serius, bagi saudara, yang susah untuk membaca, sekarang akan ada namanya, Alkitab Suara, iya, 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 di download sedilu, iya, Yos, iya, langsung, istri saya, aduh, saya berkata, iya, di atas, iya, tidak, tidak, isu, ngetel saudara ku, maka itu, ngetel, 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 firman itu, hidup, dia berkuasa, yang susah, dihiburkan, yang mati, dibangitkan, yang tidak, move on, hari ini move on, tapi jangan hari ini, dok saudara ku, saudara saya ini suka cita terus diap hari, serius, bukan ada masalah, ada masalah, coba renungkan, kalau, yang seperti rasul, ada, yukur rasul paulus pak, contoh di Noiki, Yusuf Roni, diukur 6 tahun saudara ku, siapa lagi, sekarang yang ke Amerika, sama namanya, Syahifuddin Ibrahim, ke Amerika, Muhammad KC, ya, Muhammad KC ya, saya kan masih, dalam penjara, bayangkan, salahnya itu apa, dosanya itu apa, ayo pikir ntar ya, dia memberitakan, dia tidak nyuri, di penjara, orang maaf ya, KC itu ternyata, cacat cacat, waktu di penjara, saudara ku, dipukuli, sama namanya, Napoleon, Bonarpati, apa jenderal, yang kena kasus itu, dalam penjara, loh, dalam penjara, sopukuli loh saudara ku, dibuka, bukan itu, sorry saudara ku, sorry saudara ku, mukanya dilapur tahe, tapi apa yang dikatakan, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka, gak tau apa yang diperbuat, halo, kok gak ada tepuk tangannya, kenapa saya noleh begini saudara ku, dibelakang ini salim, saya takut, gabusnya rontok, bukan saya mau disalim, enggak, ini gabus soalnya, saudara ku, rontok ku, lah lo salim, ancur, saudara ku yang gak kasih, pikirlah, siapa lagi yang pernah kotbal disini, kairul anwar, pemakan daging manusia, bayek di, pangan, yang bunuh orang, berapa kali dia kotbal disini, bolak-balik, sekarang dia pakai Tuhan, eh, ini orang sadis sempurna, tapi, kita percaya, kita yakin, dan kita tahu, kita bukan menyembah yang dongeng, tapi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah di dalam Kristus, Yesus Tuhan kita, haleluya, itu bukti-bukti, nah saudara ku, tadi yang kita baca, dalam suratan, pagi-pagi hari, pada hari yang ketiga, setelah penyalipan hari minggu, wanita-wanita itu datang, pergi, mau, apa itu, meminyaki tubuh Yesus, ternyata cingbingan, itu ganti-ganti kita, saudara ku, lo jaman biayanya, cingbingan, di ba, saudara ku, dan mereka kan cekar, di setelah tiga hari, ya toh, mereka beri kembang, cekar, saudara ku, ya, apa, apa, tidak boleh, boleh saja, tapi jangan berdoa, di depan kuburan, saudara ku ya, ya, lo boleh, kalau saya ke mama saya, boleh saya hanya melihat, ya, saya mengenang bagaimana cintanya, terus saya tidak akan berkata, Tuhan, tolong mama saya, Tuhan, jangan, saudara ku, yang sudah tidak ada, kalau saya ilik istri saya, nyekar sama keluarganya sembilan, pergi ke mamanya, mamanya juga almarhum, sudah ada aku ya, no sana, nah, mari gitu, mereka nyekar, masih kembang, istri saya ini mokong, termasuk saudara ku, iya, ngomong gini sama adik-adiknya, loh, mamang lirik, mamang lirik, semua noleh, langsung ngomong, iya, kok dulu aku ya, nyari-nyari, waduh, mana orang paling senang mistik, betul, 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 iya apa ya, iya, nanti, mormong, mormong, jodoh lehkan, sampai aku, ayo lah bingung, aku istri, ayo lah bingung, maka itu, sekarang aja yang masih hidup, mama saudara, haleluya, papa saudara, haleluya, kemarin saya dapat, sampai, oh dari, saya dulu pincang tetangga, di jembatan merah, maaf ya, mereka divorce, tapi, mertuanya laki ini, ikut menantunya, sekarang menantunya, old lady, dari Meliana, ikut menantunya, menantunya nikah laki, nah, mertuanya ini, sekarang saudara aku, istilahnya gitu, pansui, saudara tau, si gerumat ini, menantu nih, saudara, yang masih ngulang, yang masih ngapa, wih, luar biasa, ya saya percaya, kalau orang sudah, yang demikian ini, yang sudah di jamaah Tuhan, pasti mempunyai, satu, sesuatu hidup yang baru, yang sudah katakan amin, berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan, lah saudara aku, apa artinya saudara aku, kebangkitan Kristus, memberikan, pengharapan, yang penuh, manusia, satu kali, ditentukan mati, dan dihakimi, bagi orang seluruh dunia, tetapi bagi orang, yang percaya kepada Tuhan, dia akan mendapat, apa namanya, dikatakan di dalam Ibrani itu, Ibrani 9, ayat 20, berapa ya, sudah baca ya, dikatakan, Tuhan akan memberikan, apa itu, hadiah, atau rahmat, gitu ya, kepada mereka, ayo kita baca, kebangkitan Kristus, memberikan pengharapan yang penuh, dua, tiga, terpucilah Allah, dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, apa, telah melahirkan kita kembali oleh, kebangkitan Yesus Kristus, dari antara mati, kepada suatu hidup, yang penuh dengan, pengharapan, kubur itu kosong, berarti, ada pengharapan, karena kata-kata kubur, kata-kata mati, finish, gak ada jalan lain, tapi ternyata, Yesus, sudah bangkit, dia memberikan, kelahiran baru, kepada setiap orang yang percaya, Yesus berkata, akulah kebangkitan, dan hidup, tidak ada, kalau engkau percaya kepada aku, engkau akan bangkit, walaupun sudah mati, walaupun sudah mati, haleluya, haleluya, sebabnya hidup pada hari esok, haleluya, sebabnya hidup, pujikan dengan sekat batin, oh, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, aku tak, dia, buka hari esok, hidup, jadi, berarti, sebab, dia, dia, tepuk, takkan nyamanya, buat, katakan, dia sudah bangkit, dia hidup, haleluya, mungkin saudara gagal, ya, atau saudara, makan orang, ya, saya menyaksikan, mata kepala sendiri, teman saya, saudaraku, habis total, miliatan, tapi sekarang, harta yang diberikan ini, perkara jasmani, saya sampaikan, tapi bukan itu maksud saya, ya, sekarang saudaraku, waduh, kalau saya lihat uangnya, bukan hanya 50, 60 miliar, ratusan miliar, kok bisa, habis, total habis, sebab dia hidup, tidak ada perkara yang mustahil, kalau mungkin saudara gagal, orang tua saudara punya modal, saudara aku, tidak usah saudara berkecil hati, Allah sanggup melakukan perkara yang besar, eh, kalau dia mati bangkit, Lazarus mati dibangkitkan, terlebih-lebih hanya perkara kecil, asal saudara sungguh-sungguh, saudara mencerahkan hidup, saudara kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar, ya, ya, saya bisa berkata, saya ngalami, saya bukan siapa-siapa, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin saudaraku, tidak mungkin, impossible, ya, bukti nyata dalam hidup saya, bahwa dia, Tuhan, saya tidak akan beraku, dia adalah Tuhan, sebab itu yuk, kita sama-sama saudara, ya, kalau kebun itu kosong, membuktikan, dia hidup, dia memberikan, pengharapan yang penuh, sebab itu, jangan bergantung dengan pendeta, maksud kita tidak mau belajar sih, re, maaf, ya, bukan kita, cuma ini hanya supaya sudah, menyadarkan sudah, benihin, gagal, ya, siapa lagi yang di Surabaya, di Indonesia, tidak saya sebutkan, saudara pasti tahu sendiri, jangan berharap, jangan mengandalkan, manusia, suatu kali, saudara menyesal, dan saya selalu mengajarkan, saudara, saya, bukan siapa-siapa, tapi saya hanya memberitakan, bahwa, dia Yesus, dia Tuhan, dia sudah bangkit, dia siap menolong saudara dan saya, ya, ya, kejualan saudara, itu luar biasa, kebangkitan Kristus, mengajarkan kepada kita, hidup dengan iman, katakan, hidup dengan iman, Pak, hidup dengan iman itu bagaimana Pak, hidup dengan iman berarti, kita berfokus kepada janji, janjinya Tuhan, jangan fokus dengan keadaan, jangan fokus dengan manusia, ya, tapi fokuslah dengan apa yang telah Tuhan katakan kepada kita, firman Tuhan mengatakan, kau tidak mati, tapi hidup, jangan kita terlalu berorientasi pada kekalahan, kita berorientasi kepada kegagalan, kita terus memikirkan hal-hal yang mata lalu, tidak akan pernah berubah, saudara aku, kalau saya berpikir dulu masa lalu saya, tidak mungkin saya sampai berdiri di depan saudara, karena banyak sekali yang menghina, banyak sekali orang yang hoat, bahkan pendeta pun ngomong gitu, kalau diketuai, tadi pendeta, ya, banyak hal, sakit tidak saudara, ya, izin saudara, tapi sementara, tidak, tapi saya tidak mau ambil pusing, mau ingin menerima doa, itu wajib sedih, Tony, diketak gak sih, lu iya loh, diketak gak sih, saudara, ditutupi, ayo kamu, siapa aja, pukul kamu, aku gak menghina itu, saudara, mosa, aku dikenal, itu lorati, tapi kalau lu, yang lorati, karena-karena, firman Tuhan, Pak Yonis Gunawan, terus, saudara, gereja, ya, itu udah sempurna, siapa yang selalu katakan, kalau ada satu gereja saja, satu gereja, di dunia ini, yang sempurna, begitu secara masuk, gak sempurna, ngerti gak, coba, ngerti gak, ngomongnya Pak Gembala, kita di manusia, terbatas, kadang-kadang loh, saudara, saya nyalami orang, sini disalami, sini dulu disalami, ya, karena ini yang, menjalannya ini ada orang muda, mau tak salami gini, ternyata, ada orang yang lebih tua di belakangnya, saya itu nyalami, orang yang lebih tua dulu, saya itu takut kalau tersinggung, saya dewe takut loh, karena apa, aku pas gini, yoh, aku direken, lah, gak enak, ya, tapi saya lakukan itu, dengan hati tulus, nah, kalau persepsi saudara-telah saya, demikian, ya, puji nama Tuhan, ngomong dingin ini, noai kok, lepot, ya tuh, berarti ya maksud saya, ngomong begini kan, ojo ketersinggungan, koncepet tuwe, konkuk stres, kita berajar dulu, bagaimana hidup dengan iman, Ibrani 11 ayat 1, 2, 3, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, saudara-saudara ku tadi wanita itu gambaran daripada gereja, gereja, wanita itu gereja, ada kelemahannya, lalu mereka berkata siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu, tapi gereja itu, wanita itu tidak berhenti di situ, saudara-saudara, dia berjalan terus, sekalipun pikirannya, perasaan deh, siapa nanti bisa nolong, ada penjaga, pintunya begitu besar, kita cuma tiga, perempuan semua, tidak tahu yang laki kemana semua, saudara-saudara ku ya, eh, begitu sampai di kubur, dekat dengan kubur, ternyata batu yang besar itu, sudah apa, sudah apa, wanita itu gambaran gereja, wanita itu gambaran orang yang percaya, kadang ragu, saya pun kadang ragu loh, ragu, ini saya berdoa Tuhan, oh begitu Tuhan, oh turun-turun Tuhan, kapan dikutu anak-mari Tuhan, dan tak, ih, ini loh saudara-saudara, ya, karena orang-orang bilang, oh yana sekunawan, ini kuis tuwek, omor betong polo, cek malu, dututi tak, apa kak mantel lah, kuis tuon juga ngekei, ngerasani terus, kiri saudara-saudara, tapi jalan aja sudah, kan itu tiap, ya gak apa-apa, mati, gak apa-apa, aku gak berkuasa, tapi percayalah, umuri pendetomu, terima kasih, terima kasih, terima kasih, ojo saudara-saudara, saya lihat sekarang, aduh, 105, aku mursa 66, mikir-mikir, saya ingin orang-orang 105, mozal, aku naik konco, sematikabek, karya, kalau isopo, saudara tau, tambah tuwek, tambah kesepian, apalagi kembala, kenapa, dari apa, karena konco aku, iya, nah saudara sama saya, kalau saya ngomong sama saudara, ya, ayo ngomong, dan gini, gini, warna saudara bilang, karena saudara jemaat, saudara suntan sama saya, lani podong konco, woy, blok blok, blok blok, gak apa-apa, iya kok, isop curhat, gitu loh, tapi kalau sama saudara, gak iso, gak iso, tapi saya percaya, semua orang boleh meninggalkan, Yesus tidak pernah meninggalkan, hahaha, hahahaha, hahahaha, mis tenang woy, dadi, dadi, hahahaha, oh Yesus kok, ya, saya sih, hanya coba pelaksana saja, mereka ragu, mereka manusia, saudara orang yang percaya, itu juga manusia, tetapi kalau mereka melangkah, yang penting saudara itu melangkah, jangan terus, nyesali dulu, kopak, kopit, kopak, kopit, kopak, kopit, kopak, kopit, aduh, kalau COVID, kapanan seliwat, bisa almarhum, iya diomong, saya sampai, itu, ini ngomong, bau nginis, menengah, ini, kemarin ngomong lagi, kan kemarin nami, saudara, di TV, ada late night, shopping, wakil itu, ya bilang lagi, serius, wah, mabek kaget masker kabek, wih, ya onok lah, satu, dua, mungkin mungkin, satu, ya, tapi, mabek kaget masker kabek, ini, lah, ya, tapi gak apa-apa, saudara sini, ojojok, coplo, masker mojojok, coplo, kapopo, kak, mengunai, tersungking, gak apa-apa, kita masih saudara, amin, mas saudara, amin, iya, nah, jadi, kalau saudara hidup dengan iman, percaya, gak punya modal, Tuhan berkata, aku datang berada hidup, dan kelimaan, pegang, oleh, bilor, Yesus, disembuhkan, pegang, jangan terus, ngomong, ngomong, kesehatan, ngomong, sakit, ngomong, dokter, saudara gak ngomong, firman, gak punya modal, jangan ngomong, waduh, enak, di modal, di modal, pangan, nah, saudara ngomong, terus aja, gak move on, move on, terus, berenang, di dalam kegagalan, saudara, hari ini, Tuhan berkata kepada saudara, iman, dasar dari segala sesuatu, yang kita harapkan, dan bukti, dari segala sesuatu, yang tidak kelihatan, sebab dia sudah bangkit, amin, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan, yang ketiga, luar biasa, Tuhan itu dasyatnya gini, seperti kemarin yang saya kotbakan, Tuhan itu membebaskan kita, memerdekan kita, lalu kita ini, menjadi anaknya, dan diberikan hak istimewa kepada kita, atau kita baca aja lah ya, ayat yang ke delapan tadi, tolong ditayangkan ayat yang ke delapan, daripada, Markus fasal 16, ayat yang ke delapan, Bapak Ibu yang ngekasih, saya bersyukur, karena firman itu tetap sama, siapapun saudara, yang memberitakan firman, firman itu bekerja, lalu mereka keluar dan lari, meninggalkan kubur itu, sebab mereka gentar, dan dasyat menimpa mereka, artinya saya kagum, bercampur aduk, bagaimana, karena mereka sudah hidup dalam ketakutan, begitu Tuhan Yesus disalibkan, semua muridnya itu, aduh, saudara tahu sendiri sudah habis sama sekali, tapi dalam tempoh hanya tiga hari, mereka melihat Yesus yang sudah bangkit, mereka sangat kagum, ingat dengan apa yang Tuhan katakan, dia gentar, dan dasyat menimpa mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa, tidak ada lagi yang dapat diatakan, kepada siapapun juga, karena takut dengan sikat, mereka sampaikan apa, semua pesan itu kepada Petrus, dan teman-temannya sesuai itu, Yesus sendiri katakan, Yesus sendiri, lebih keras Yesus sendiri, terus, dengan perantara murid-muridnya, memberitakan dari timur ke barat, berita yang kudus, dan tak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal itu, haleluya, katakan bersama saya, Tuhan yang bekerja, saya percaya Tuhan bekerja, lampekan tangan, lampekan tangan, berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan, tidak ada yang satu pun dapat menyelamatkan manusia, tidak ada, Roman 16 ayat 1, Roman 1 ayat 16, saya ini dimarahi istri saya, Pak Kone ngomong, cepat-cepat Pak, boleh pelat tak, karu-karuannya, jembat tiga, ngerti-ngerti, cuma kuniklasnya internasional, saya itu buru-buru, karena apa sih, masih ada sesuatu di sini, mau saya sampaikan semua, tapi karena waktu, waktu itu terbatas, apalagi lagi, yang pagi, aku kadang-kadang, durung hari, ngerasani mangan itu, gak legok, apa namanya, ayo baca, dua, tiga, sebab aku mempunyai apa, keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, yang menyelamatkan setiap orang, percaya pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saudaraku, Yunani mewakili orang-orang yang bukan Yahudi, karena menurut mereka, orang Yahudi itu orang pilihan, tapi tidak dibikin-bikin betul, no peta namanya negara Israel, merdeka, kita dulu merdeka, kita merdeka tahun berapa, 45 sejarah kan, iya kan, nah, Israel merdeka tahun berapa, 48, kacik terlalu tahun, negara Cili, sampai sekarang, saya ada bicara politik loh, itu kenyataan, luar biasa, negara Cili, tapi dia pilihan, tapi, sejak Yesus mati di atas kewisalib, berita kabar sukacita ini, bukan hanya untuk, mereka, mereka banyak, banyak yang, sampai sekarang, sampai sekarang, sampai sekarang, jadi tempat siara, orang Kristen, sana itu, masih, masih, taurat semua, saudara-saudara, disana, tempat ratapan, dia bawa aku kecil, sama dia, tempat ratapan, terus, dimakan, dia, gak perjuli, dia, orang-orang, saya, oh, mesti, semuanya, oh, gitu, kenceng, ya, saudara-saudara, leceh, makan puhum, bayang, makan, petik, pedih disaut konconi, langsung dipangan, ganti sembahyang, sembahyang, kok rumah, rumah, kelirik, saudara-saudara, berdetona akal, saudara-saudara, saudara-saudara, diselamatkan, bukan karena perbuatan saudara, bukan cara melakukan sesuatu yang baik, saudara-saudara, tapi saudara-saudara, diselamatkan oleh karena, Kristus, dan Kristus itu, bukan hanya jauh disana, tapi dalam hidup saudara, di dalam hati saudara-saudara yang mendalam, kadang kita abaikan, tapi Tuhan tidak pernah, apa namanya, marah, dia memberikan dengan lembut, coba saya pikirlah, dari kita dulu sejak lahir sampai sekarang, apa yang sudah kita lakukan, kalau kita salah, Tuhan hanya dengan tuntunan pelan-pelan, tidak tahu lewat firman, tidak tahu lewat ujian, tidak tahu lewat orang saksi, tidak tahu lewat anak kita, tidak tahu lewat istri kita, maka itu saya katakan, orang Kristus terhadap hati, kalau kita ditegur, jangan, kau disomposi, berarti saudara sudah salah, ya dengar dengan saya, kadang-kadang saudara kita ini salah, sehingga kita tidak, pekah terhadap Tuhan, mereka memberitakan kabar, sukacitai, yang mati, ini dipangkitkan, yang lumpuh, berjalan, sebab, injil, kekuatan Allah, bayangkan, kalau seorang, injil, kekuatan Allah, ya, siapa yang dapat menobatkan Rasul Paulus, itu bukan karena Ananias, karena injil, kekuatan Allah, sebab itu saudara-saudara kasih, biarkan pada hari kebangkitan ini, dan seterusnya, saudara-saudara serayakan, saudara-saudara hidup dalam kebangkitan itu, jangan hidup dalam ketempurukan, jangan hidup masa lalu, jangan hidup, ya merasa, menyalahkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri, tapi lawan, karena roh yang di dalam kita, lebih besar, dari segala roh dalam dunia, berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara, haleluya,